Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys sama mimin kesayangan kalian Mimin Aoi Kali ini mimin akan mereview chapter 31 dari manuah miss nendoktor Eh sorry divine immortal doctor Ada pun untuk miss nendoktor Sabar ya mimin lagi nunggu raunya Feng Yeo berhasil menyembuhkan beberapa orang yang terkena racun dari lembah Yunze Hal ini membuat beberapa orang berniat jahat Dan berniat merampas penawar racun dari tangan Feng Yeo Bawaan Feng Yeo dengan sikap mengamankan orang tersebut Dan menghajarnya sampai bapak beluh Bawahan lain juga mulai membentuk barikade untuk melindungi Feng Yeo Feng Yeo pun meminta orang-orang tersebut untuk maju Bila mereka memang sudah bosan hidup guys Sebab Feng Yeo sama sekali tidak keberatan Untuk mengirim mereka bertemu dengan Raja Neraka lebih cepat Melihat kekuatan martial general bawahan Feng Yeo Membuat orang-orang segan untuk maju Putra mahkota sendiri yang menyaksikan dari jauh meminta agar anak buahnya Menemukan buah roh api terlebih dahulu Putra mahkota juga meminta bawahannya agar bernegosiasi Dan jangan menggunakan kekerasan bila bertemu dengan kelompok Feng Yeo Adaban untuk yang lain Putra mahkota memerintahkan agar mereka dibunuh di tempat Setelah menyusuri lembah Yung Zhe Feng Yeo dan kelompoknya berhasil menemukan tempat buah roh api tumbuh Bawahan Feng Yeo pun tidak menugah Kalau mereka bisa dengan mudah mendapatkan buah roh api Yang bawahan Feng Yeo tidak sangka Ada bis yang menjaga buah tersebut Untunglah Feng Yeo berhasil menarik bawahnya Sesaat sebelum dia diterkam oleh bis penjaga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!